Nama saya Natasha Najwa Asrul dari kelas 1MA18. Di sini saya akan membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman Scratch. Pertama-tama di sini saya akan menghapus sprite kucing terlebih dahulu, lalu ke stage memakai backdrop Blue Sky 2. Lalu saya juga menggunakan sprite yaitu sprite bat 1. Lalu kita pindahkan dulu spritenya. Lalu menggunakan blok kejadian yaitu ketika bendera hijau diklik. Lalu kita ke blok gerakan dan menggunakan pergi ke X-nya diganti min 101 dan Y-nya diganti menjadi min 109. Lalu kita ke blok kejadian lagi menggunakan ketika tombol spasi ditekan. Lalu ke suara, lalu mainkan suara pop. Dan ke blok kontrol menggunakan ulangi 10 kali sebanyak 2. 10-nya diganti menjadi 15 kali. Lalu kita ke blok gerakan lagi menggunakan ubah Y sebesar 10. Dan yang bawahnya diganti menjadi min 10. Lalu kita menggunakan sprite yang baru yaitu sprite apple. Di sini saya akan memindahkan sprite apple-nya terlebih dahulu. Lalu ketampilan untuk menghasilkan sprite apple-nya yaitu keukuran 70%. Lalu saya menggunakan blok kejadian ketika bendera hijau diklik. Lalu menggunakan blok kontrol yaitu selamanya. Lalu menggunakan blok gerakan yaitu pergi ke X-nya diganti menjadi 219. Dan Y-nya diganti menjadi min 155. Lalu menggunakan blok gerakan yaitu pergi ke X-nya diganti menjadi min 155. Lalu ke blok kejadian ketika bendera hijau diklik. Ke blok kontrol selamanya. Dan jika maka. Lalu ke blok sensor menggunakan menyentuh petunjuk mouse. Dan diganti menjadi bat 1. Lalu ke blok kontrol menggunakan berhenti semua. Lalu saya menggandakan sprite apple-nya. Dan menambahkan blok tampilan yaitu sembunyikan. Lalu ke blok kontrol menggunakan tunggu 1 detik. Lalu ke blok tampilan lagi menggunakan tampilkan. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Sprite akan berhenti jika bat 1-nya menyentuh apple. Selamat menikmati.